Di tengah upaya pemerintah daerah dalam mengenjotkan pembangunan infrastruktur ruas jalan di Kabupaten Batanghari tentunya tidak terlepas dari peranan pihak rekanan untuk memaksimalkan kualitas pembangunan Namun sayangnya hal ini sepertinya justru belum terlaksana dengan baik Salah satunya seperti yang terpantau di desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayung Ruas jalan lingkungan yang baru saja selesai dibangun saat ini sudah dalam kondisi mengalami keretakan di sejumlah titik Hal ini pun mendapat sorotan dari berbagai warga di desa setempat yang menilai proses pengerjaan tidak maksimal Seperti yang diungkap oleh Amir Jaya, meski ruas jalan jenis Rigit Beton ini telah menelan dana PBD tahun anggaran 2019 Senilai 800 juta rupiah lebih, namun hanya dalam sekitar satu bulan rampung dikerjakan Terlihat retak hingga ke bagian bawah mulai dari sisi kiri hingga bagian sisi kanan badan jalan Hal senedapun juga dikatakan oleh Kamsir, sebagian warga desa setempat merasa sangat menyayangkan Dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan Pasalnya untuk menutupi keretakan yang ada pada ruas jalan yang dibangun dengan panjang sekitar 700 meter ini Hanya dilakukan seadanya Yang ini hanya ditutupi semen pada bagian badan jalan saja Warga pun berharap agar pemerintah daerah melalui dinas Perkim dapat segera memanggil pihak rekanan Untuk diberikan peringatan dan segera melakukan perbaikan pada ruas jalan Hal ini mengingat ruas jalan tersebut merupakan akses bagi warga untuk membawa hasil perkebunan Ya yang titik yang ada tampalnya itulah Jadi memang kalau ditampal soalnya dia tidak ketat Jadi kalau ditampal agak posit nampaknya Ya kalau bisa kita sama-sama saksikan kan macam itu Macamnya sesuai apa tidak kan kayak gitu Soalnya ini kan jalan ini kan demi untuk kita bersama Nah itu Pirdana Atrio, Jambi TV